Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Jangan lupa like, share. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Ini kan luar biasa, itu yang disebut demokrasi doltinuku, transaksional, bahkan Rizal Ramli mengatakan demokrasi kriminal. Jadi kami ingin bagaimana kita mencapai satu sistem yang membuat satu sistem yang ideal, yang mempertemukan atau mengawinkan hal-hal yang baik dari proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Oke, saya ke Pak Sarboli terakhir, sistem yang kemudian akan dilakukan proporsional terbuka, begitu ini kemudian akan ada memunculkan potensi mereduksi, mereduksi peran partai politik. Anda sepakat dengan itu atau tidak? Sebenarnya enggak juga. Jadi asal partai politiknya benar dalam mencalonkan anggota DPR, kalau lah ada sembilan orang calon yang dicalonkan, ambil saja sembilan kader terbaiknya. Enggak ada masalah sesederhana itu. Tetapi saya sepakat, sebenarnya wacana untuk memperbaiki sistem pemilu itu sah dilakukan. Kita mungkin dalam perjalanan secara bangsa kita, kita sudah pernah proporsional tertutup, sudah pernah terbuka. Mari kita ambil pelajaran. Kalau mau dibahas secara terbuka, oke kita cari sistem yang paling baik. Tetapi tidak mungkin dibahas satu tahun sebelum pemilu. Ini tahapannya sudah berjalan. Tidak mungkin kemudian ada kereta dihentikan di tengah jalan. Sementara keretanya sudah harus melaju terus. Baik. Kalau begitu, kita nantikan bagaimana putusan MK berikutnya. Sedang lanjutan tentunya akan dilakukan pada 17 Januari 2023 mendatang. Dan apapun nanti putusannya, tentunya kita semua khususnya partai-partai pasti sudah menyiapkan strategi. Sudah harus bersiap begitu untuk kita. Terima kasih atas kesediaan Anda bergabung bersama kami. Pak Sarmuji, Pak Hendrawan juga termasuknya ada Pak Adi. Secara fitur itu sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Kita akan kembali.